Saya pikir organisasi itu sangat penting, tapi dengan catatan Halo kawan muda, selamat datang dalam BISIK Muda, Bincang Ngasik bareng Uni Muda Nah teman-teman, disini sudah kedatangan salah satu alumi Uni Muda yang luar biasa yaitu Bapak Mulyanto Kita langsung sambut saja Halo Pak, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak, kalau boleh tahu kesibukan Bapak apa nih ya, Ihra-Irim? Kesibukan sementara ini ada di penyelenggara pemilu di KPU sebagai anggota KPU Jadi perlu diketahui, seperti yang tadi saya sudah bilang, Bapak Mulyanto ini merupakan alumi dari Uni Muda Ya Bapak kalau boleh tahu, Bapak alumi tahun berapa Pak? Jadi waktu itu Uni Muda ini kan mengalami perubahan status ya, dari sekolah tinggi ke universitas Jadi waktu itu masih sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Jadi kita selesai dengan status perguruan tinggi seperti itu di tahun 2011 Dulu namanya STKIP Muhammadiyah Sorong STKIP Muhammadiyah Sorong STKIP Muhammadiyah, tahun 2011 Tahun 2011 Kemudian saya kuliah di kampus ini, tidak kuliah dari awal juga Jadi mahasiswa pindahan Jadi transfer, masuk langsung semester lima Kemudian kuliah empat semester Dan selesai di 2011 itu Kalau boleh tahu, Bapak pada saat itu transfer dari UNIF mana nih? Dari UNAMIN, Universitas Muhammadiyah Sorong Setelah sempat beri beberapa tahun lah Kemudian lanjut Untuk program studinya sama, tidak ada perubahan Pendidikan bahasa Inggris Nah teman-teman, jadi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak Bapak ini salah satu foundernya Apa? Himpunan bahasa Inggris ya Pak? Ya Apa itu tadi namanya? Saya dulu lupanya Dulu di tahun itu Untuk masing-masing prodi belum ada himpunannya Jadi kita bentuk semacam komunitas Khusus untuk mewadahi teman-teman yang punya Kecenderungan untuk aktif dalam bahasa Inggris Jadi nama asosiasinya itu A itu S Tapi mohon maaf mungkin agak-agak lupa Nanti teman-teman di prodi bahasa Inggris pasti ingat itu Karena saya dengar-dengar infonya masih berjalan sampai sekarang Kalau tidak salah association English Education Student Kalau tidak salah seperti itu Nanti bisa di cross-check lagi Seperti itu Jadi boleh tahu tidak apa yang membuat Bapak pada saat itu bersedia gitu Membuat komunitas itu Pak? Itu semacam apa ya Kita ini kan kuliah Kemudian kita tahu sendiri bahwa Jam perkulian itu mungkin belum bisa secara maksimal mengakomodir Kita punya kebutuhan ini Akan ilmu Khususnya di bahasa Inggris Kita perhatikan teman-teman Teman-teman banyak yang Punya kerinduan atau keinginan untuk Mengembangkan Keterampilannya dalam berbahasa Inggris Yang paling Urgen pada saat itu kita lihat adalah Keterampilan berbicara atau speaking Nah sedangkan kalau kita andalkan jam perkulian itu Tidak maksimal Makanya kita buatlah satu Asosiasi atau komunitas itu Untuk jadi wadah kita Nah di dalam Supaya kita bisa melatih Kita punya keterampilan Berbicara dalam bahasa Inggris Atau English speaking Luar biasa sekali ya Pak Jadi Untuk Mungkin pengalaman Organisasi selain dari Asosiasi English Education Student tadi Mungkin ada Pengalaman organisasi lainnya Di Uni Muda Ada beberapa Pengalaman organisasi Baik di kampus Yang sebelumnya Iya Dan di kampus Uni Muda ini Atau dulu STKIP ya Iya STKIP Jadi Dari Unamin Sudah bergabung dengan Himpunan mahasiswa Islam Di sana Kemudian Begitu pindah ke sini Bergabung juga dengan Ikatan Mahasimu Ahmadiyah Seperti itu Terus Kita Dengan beberapa teman-teman Membentuk asosiasi tadi Dan banyak organisasi lain Yang mungkin saya juga lupa Maksudnya Dan lebih banyak Apa intinya Lebih senang Bersosialisasi Untuk meningkatkan itu Menurut Bapak Penting tidak sih Sebagai mahasiswa Kita itu Bergabung dalam Organisasi-organisasi Seperti itu Kalau menurut saya Dengan Pengalaman yang Sudah lalui Dan sampai Di titik sekarang ini Saya pikir Organisasi itu Sangat penting Tapi dengan catatan Ini kita bicara Di konteks Organisasi kemahasiswaan Khusus untuk mahasiswa Dengan catatan Teman-teman mahasiswa Itu harus bisa Membedakan Dan bisa mengetahui Kenapa bisa bergabung Di organisasi kemahasiswaan Itu karena Teman-teman itu mahasiswa Jadi yang Prioritas adalah Statusnya sebagai mahasiswa Yang sampai terlalu aktif Di organisasi Melupakan Tanggung jawabnya Sebagai mahasiswa Karena teman-teman bisa Gabung di organisasi kemahasiswaan Karena Status teman-teman Sebagai mahasiswa Mungkin itu Terus yang kedua Dalam berorganisasi itu Banyak ilmu Yang kita dapat Kemudian Terkadang ada Semacam Fanatisme Atau ego sektoral Yang terbangun Atau terbentuk Dengan sendirinya Itu kalau bisa Diminimalisir Karena kita hidup Di era yang Tidak bisa kita mau Mencapai satu tujuan Itu sendiri Harus berkolaborasi Kemudian terbuka Buka diri Untuk semua pihak Baik diskusi Atau ruang-ruang yang lain Seperti itu Jangan sampai fanatisme Atau ego sektoral Tadi menghambat Menghambat Kita untuk mencapai tujuan Bersama Seperti itu Nah Tadi kan Bapak Sempat sebut Bapak Sering sekali aktif Dalam organisasi Juga Tidak lupa dengan Perkuliahan Bapak Seperti itu Nah Setelah lulus itu Apakah Bapak Kesulitan mencari Pekerjaan Atau Justru dengan mudah Karena Dengan pengalaman-pengalaman Yang Bapak miliki Seperti itu Nah kalau kita Korelasikan Antara pengalaman Berorganisasi Dengan Karir Atau pekerjaan Itu memang ada Korelasinya Tapi Dia sifatnya Tidak instan Seperti itu Contoh Saya selesai Menyelesaikan pendidikan Di bangku kuliah Itu tidak langsung Mendapatkan Pekerjaan yang Cukup baik Itu satu Kemudian Berjalannya Waktu Karena Organisasi Tadi Pasti kita Akan ketemu Dengan Orang-orang Yang bisa Mungkin Menunjang Atau Membantu kita Dalam Menemukan Pekerjaan Atau jenjang Karya yang Lebih baik Dan itu Sudah saya alami Seperti itu Seperti contoh Yang Kalau bicara Pengalaman Pekerjaan Begitu selesai Bahkan masih Di bangku kuliah Sudah mulai Mengabdi Di dunia pendidikan Menjadi guru Walaupun itu Statusnya Honor dengan Kalau kita nilai Dari sisi Finansi Tidak Memadai Tapi kita Rubah Motivasi itu Jangan selalu Berpikiran Melakukan sesuatu Karena Finansial Begitu Itu berjalan Beberapa tahun Kemudian Begitu Ada program Waktu itu Program cukup Besarlah Yang Kampus Uni Muda Sebagai mitra Pelaksananya Itu program Penguatan Baca Tulis Yang Dirancang oleh Unicef Dan dibuat Dimonitoring oleh Unicef Itu karena Mungkin tadi Faktor Kejaring Organisasi Yang sebelumnya Itu Direkrut Kemudian Mendapatkan Informasi Lebih awal Dan seterusnya Dan seterusnya Mungkin Kalau saya tidak Berorganisasi Mungkin orang lain Yang akan dihubung Walaupun memang Setelah dihubungi Ada proses seleksi Yang cukup ketat Untuk bisa masuk Tapi setidaknya Informasi itu Tidak disebarluaskan Atau tidak Diberitahukan Kepada semua orang Secara khusus Mungkin ada publikasi Yang bersifat umum Tapi Tidak semua orang Bisa melihat itu Dan Itu mungkin Kelebihannya Intinya Berorganisasi itu Nanti ada Korelasinya Dengan Jejaring Semakin banyak Jejaring sosialmu Itu peluang Untuk berhasil Semakin besar Itu satu Unicef Kemudian berjalan Beberapa tahun Kemudian Hal yang sama Terulang Untuk Ada Kesempatan Untuk Mengabdi Mengemban amanah Sebagai penyelenggara Pemilu Itu juga ada Proses seleksi Dan seterusnya Tapi kembali lagi Informasi itu Walaupun sudah Dipublis secara umum Tapi kalau kita Tidak mencari Informasi itu Kan tidak akan Tahu Tapi karena Jejaring tadi Kita yang dihubungin Diberitahukan Diberitahu bahwa Ada seperti ini Ini Dan Kita sharing Diskusi Akhirnya Ambil keputusan Untuk mengikuti seleksi Sebagai Anggota Atau komisioner KPU Kabupaten Nah pada saat itu Mengikuti Kemudian Persiapannya pun Itu Orang-orang yang Membantu Dalam persiapan Dan seterusnya Minimal membantu Dalam ruang diskusi Atau memberikan Pemahaman Itu juga Jejaring-jejaring Yang dulu Terbentuk dalam Organisasi itu Jadi Jadi penting sekali Untuk membangun Relasi ya Supaya mendapat Kemudahan Dalam Sekalian hal Seperti itu Mungkin Ini kita sudah Di akhir sesi Jadi mungkin Bapak bisa kasih Satu motivasi Atau mungkin Saran untuk Mahasiswa Mahasiswi Unimuda saat ini Oke baik Kalau saran Ini pribadi ya Sifatnya Untuk teman-teman Mahasiswa Yang masih aktif Tetap semangat Jangan pernah Menyerah Dengan kondisi Apapun itu Kemudian Perbanyak Jejaring sosial Jangan menutup diri Terbuka untuk Semua kemungkinan Semua Masukan Dan seterusnya Karena nanti Kedepannya Jejaring-jejaring itu Yang akan Membantu kita Atau paling tidak Memudahkan kita Dalam Hal apapun Minimal Kita mendapatkan Akses informasi Yang lebih cepat Dengan jejaring Yang lebih luas Mungkin begitu Ya Kawan muda Dengan begitu pula Akhir juga Di Sesi Bisik muda kali ini Terima kasih Pak Telah hadir Dalam bisik muda kali ini Untuk teman-teman semua Terima kasih Telah menyaksikan Bisik muda kali ini Untuk itu Saya Flemon Christian Waroji Pamit undur diri Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton